Pemeriksa mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edy Prabowo hari ini menjalani sidang perdana di pengadilan Tipikor Jakarta. Edy didakwa menerima swap 77 ribu dolar Amerika dan 24 miliar rupiah dalam perkara perizinan ekspor benih lobster. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edy Prabowo hari ini menjalani sidang perdana dalam perkara swap perizinan benih lobster di pengadilan Tipikor Jakarta. Edy diadukan secara online dari Gedung Berah Putih KPK. Dalam sidang ini Edy didakwa menerima swap dari Suhar Jito, Direktur PT 2 Putra Perkasa untuk melancarkan perizinan ekspor benih lobster. Swap segalai 77 ribu dolar Amerika dan 24 miliar rupiah diterima dengan perantara lima terdakwa lain. Uang tersebut kemudian digunakan Edy Prabowo untuk belanja barang mewah di luar negeri, membeli jumlah aset tanah dan mobil mewah, juga membelikan apartemen dan perihasan untuk staff ribadi wanitanya. Telah menerima hadiah atau janu, yaitu terdakwa melalui April Bukminin dan Sabri telah menerima hadiah 2 uang sejumlah 77 ribu dolar Amerika Serikat dari Suhar Jito. Selaku pemilik PT 2 Putra Perkasa Pertama atau PT DPPP dan terdakwa melalui April Bukminin Aydun Fakir, Andriowi Santar Peribadi dan Siswani Pranantolio. Menerima hadiah berupa uang sebesar Rp24.625.580.250 rupiah atau sekitar jumlah sebut. Ini didakwa dengan dakwaan alternatif. Dakwaan pertama, pasal 12 huruf A Undang-Undang Tipikor, Jungto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP, Jungto Pasal 65 Ayat 1 KUHP. Atau dakwaan kedua, pasal 11 Undang-Undang Tipikor, Jungto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP, Jungto Pasal 65 Ayat 1 KUHP. Dari Jakarta, Ririn Oktaviani, Rama Romadona, Didit Oktavia, Ayus melaporkan.